Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu untuk kita semua semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk terus belajar meskipun di tengah kondisi yang eh pandemi ini ya eh pada pertemuan kali ini saya coba melanjutkan kembali untuk pembahasan digital printing digital printing ini dimana kali ini pembahasannya tidak lagi ke mesin namun saya sudah melihat scoop yang kita kita coba membahas yang lebih besar lagi yaitu lebih ke arah bisnis application apa sih yang bisa dilakukan dalam segi bisnis aplikasinya di mesin digital printing ini di mesin khususnya di bidang elektrofotografi tentunya mungkin nanti ada tambahan dari injet dan sebagainya mungkin eh eh aplikasinya aplikatifnya di bidang apa saja nah di sisi kali ini saya coba untuk jelaskan berdasarkan beberapa sumber yang eh saya dapatkan dari infotrend ya Western Europe yang digital production printing application focus 2015 dan 2020 ini bisa kita lihat data yang sudah didapatkan dari yang sudah dirangkum dari infotrend kemudian eh menjelaskan bahwasannya bisnis digital printing ini secara garis besar terus bertambah growth eh trendnya ya gimana hampir semua lini disini ada beberapa item digital printing yang aplikasi aplikatif ya tentunya eh disini ada general office ini juga semuanya mengalami beberapa penambahan kecuali general office setanya terlihat ada sedikit penurunan ya sekitar eh 3,6 miliar empat ini trennya tren artinya progress ini juga datanya diambil dari beberapa sampel di Europe kemudian eh general office disini ada promotional goods ya kayak barang-barang seperti brosur promosional tuh blosur katalog direct mail insert coupon poster banner signage ini mengalami pertumbuhan sekitar 41% lumayan luar biasa pertumbuhannya khususnya di bidang digital printing ya artinya untuk eh office kantoran secara besar kurang karena trennya memang untuk office itu sekarang sudah mengarah ke arah ke digitalized documentary jadi kayak dokumennya lebih ke arah scan scanning soft copy soft file yang disimpan jadi sudah agak sedikit berkurang jadi untuk yang hard copy yang dikumpulkan itu atau yang disimpan dari beberapa office sudah mulai kebutuhannya berkurang untuk dokumen hard copy tapi untuk promotional goods nah ini banyaknya sekarang merimbas kepala artinya pindah ke digital ya dari eh konvensional printing menjadi digital production printing itu dipromosional kemudian juga yang bertumbuh juga publishing meskipun books greeting card directories khususnya magazine and newspaper itu sudah mulai mulai banyak yang berkurang di pasaran tapi justru meningkatin di digital hamplas perlebih 65% naik growth nya itu dari 76,3 miliar impression A4 menjadi 126,4 impression di Europe aja gitu jadi publishing ini seperti newspaper newsletter magazine majalah itu banyakan sekarang larinya ke arah digital printing jadi eh meskipun trend digital publishing ya yang sudah banyak sekarang majalah e-magazine kemudian newspaper e-newspaper yang tidak menggunakan kertas tapi masih banyak filmnya orang membaca itu menggunakan e-hard copy tentunya ini yang menyebabkan e-magazine dan e-newspaper itu tidak dicetak namun ada beberapa pajalah atau orang yang dicetak dan ini tentunya menggunakan digital printing karena sifatnya customization jadi kalau misalkan kita butuh aja baru kita cekat dan ini yang menyebabkan e-trendnya publishing itu meningkat di samping itu untuk transactional e-trendnya berkurang karena memang eh tadi udah mengarah ke arah digitalize ya apalagi di era industri 4.0 ini banyak yang sudah menggunakan data-data database semua berbasis digital sedangkan untuk packaging ada pengapa namanya peningkatan juga disini ini 34,1 miliar per 4 ya di tahun 2020 ini trendnya packaging itu meningkat karena memang packaging eh bukan berarti semua beralih ke digital tapi ada sifatnya packaging packaging yang customization ya atau ada market baru disini di packaging karena biasanya nih kemasan-kemasan label-label itu masih menggunakan eh konvensional ya hal dan hal dan hal dan oplahnya besar sekarang UKM-UKM juga bisa ikutan bikin label ikutan bikin kemasan digital bahkan pouch aja sudah ada yang digital printing dan itu pun kita dengan digital dengan oplah yang rendah artinya kalau kita kita punya bisnis kecilan masih di bawah seribu atau mungkin di bawah 10.000 eh apa namanya produk production-nya per tahun atau mungkin eh bulananya kita sekitar 100 atau seribuan lah itu kan kalau untuk nyetak labelnya harus pakai flexo mungkin masih belum masuk ya top erotograf urna kita bisa pakai digital printing gitu ya jadi banyak alternatif solusi untuk eh apa namanya packaging jadi trendnya promosional publishing dan packaging ini growth growth cuman eh utility kemudian untuk eh transaksional dan general office itu memang ada sedikit sekali penurunan karena memang beralih ke arah soft file atau digital documentary eh production oke kemudian eh kita bisa lihat lagi di sini yang mengalami peningkatan ya ini trend application-nya dari publishing dan eh magazine tadi promosional ya di sini ada poster banner signage catalog letterhead office document ini ada item-item yang mengalami beberapa perubahan ya tadi kalau kita bahas secara detailnya kemudian majalah brosur statement namun bill statement nah memang eh kerjaan transaksional berkurang di sini tadi kita bisa lihat yang warna orange ini 77,8 jadi 65,8 namun eh ada transaksional yang meningkat yaitu bill statement nah ini variable data print sebuah teknologi cetak yang mungkin eh belum bisa digantikan ya selain digital printing karena memang sifatnya data variable yang diolah di sini dimana kalau teman-teman mungkin tahu ada tagihan terus artu kredit mungkin tagihan bulanan perkening-perkening eh billing ya yang sifatnya personalize datanya juga individual meskipun template-nya sama cuma data di dalam ee bill statement itu yang sifatnya individual itu dicetak menggunakan digital printing karena kalau konvensional printing dan mungkin mencetak untuk satu acuan eh diulang berkali-kali sedangkan namanya bill statement itu tentunya variable data yang diolah oke kita melihat ke industri lokal di Indonesia beberapa mungkin kalau teman-teman eh lihat sekitar digital printing itu adanya gimana aja sih nah diantaranya ini ada copy center central repro graphic department kemudian ada print shop digital printer komersial printer sampai ke packaging industries apa aja itu coba nanti kita jelaskan di step berikutnya sebenarnya kalau kita bisa kelompokkan dari enam item ini mungkin kalau teman-teman punya apa namanya ide-ide silahkan ditambahkan ya local industries apa aja yang ada digital printing yang menggunakan fasilitas dari digital printing ini tentunya bisa kita kelompokkan menjadi empat segmen utama ya oke saya bahas dari yang paling bawah sendiri paling bawah dulu paling bawah ini CRD atau high volume office printing oke kalau yang ingat pembahasan saya di apa namanya video sebelumnya dimana digital printing itu bisa dibagi kita bagi kelompok menjadi dua kelompok besar dua kelompok besar yaitu ada mesin office ada mesin production ya kan mesin office itu ya mesin fotocopy yang teman-teman tahu mesin office use artinya yang digunakan di kantor office printing itu mesin fotocopy dimana dipakai untuk print dan dalam volume yang tidak terlalu tinggi ya volumenya tentunya mesin fotocopy rendah dan speednya biasanya antara 20 berkira antara 20 sampai 70 memang sih tapi lumunya digunakan di 20 30 40 speednya kalau sudah masuk ke 70 sudah masuk dalam high volume office printing jadi mesin office yang punya high volume volumenya tinggi nah ini sudah masuk ke kategori bukan lagi mesin office namun sudah masuk ke semi print production ya hampir masuk ke dalam printing production dimana maksudnya kalau sudah convert langsung ke dalam print production maksudnya klasifikasi print production jadi print production mencakup ada empat item ini CRD ini atau high volume office printing atau kalau di bahasa kepanjangannya CRD adalah Central Reprographic Department Central Reprographic Department nah CRD ini mengerjakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan contohnya misalkan disini ada sebuah lembaga pemerintahan katakanlah misalkan badan-badan pusat statistik misalkan BPS ya BPS ini memiliki suatu divisi percetakan di dalamnya gitu divisi percetakan BPS ini disebut sebagai CRD dimana dia mencetak lebih ke arah internal medium quality qualitynya nggak terlalu bagus-bagus banget tapi sedihnya layak lah cukup untuk digunakan di perusahaannya secara internal high productivity, produktivitasnya tinggi, speednya juga harus tinggi, fungsinya untuk scanning office mesin cukup, office printing mesin cukup untuk mengerjakan ini namun alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan print production operability lebih mudah digunakan dan umumnya ada juga yang membutuhkan finisher atau kelengkapan-kelengkapan opsional untuk finishingnya include sama mesin artinya finishing option artinya post price-nya sudah include di mesin jadi keluar langsung di lipat, keluar langsung di jet kawat, keluar langsung di lem panas itu beberapa CRD membutuhkan itu karena memang dia tidak tidak punya cukup orang yang banyak untuk mengerjakan kerjaan-kerjaan seperti sekedar mengkomplit cetakan atau mungkin mensortir, atau mungkin menjahit kawat atau mungkin apa namanya, QC dan segala macamnya karena dia fokusnya bukan ke percetakan namun fokusnya adalah ke BPS tadi cuma di BPS itu ada internal printing production atau Central Reprographic Department nah bisnis dokumen yang dikerjakan yang dikerjakan umumnya seperti report ya kemudian in-house report business card, amplop, document scanning, dan storage itu CRD kemudian naik lagi print volumenya tentunya kita masuk ke dalam level yang namanya PFP atau print for pay mungkin teman-teman tahu kalau ada tugas misalkan ada tugas desain atau tugas apa kemudian nyetak ke percetakan nih yang cuma nge-print sekali doang habis itu besok nggak balik lagi karena teman-teman cuma sebagai kebutuhan harian print for pay atau digital printer ya ini banyak nih sepanjang jalan Margonda ya kalau misalkan kita keluar kampus kemudian kita lihat situ mengerjakan yang requirement-nya quality-nya dari medium sampai ke high quality kemudian white media medianya macam-macam ada yang sticker vinyl chromo canvas linen terus macam-macam lah kertasnya ya fancy fancy dan segera macamnya dia lebih luas medianya kalau CRD tadi umumnya HVS aja ya karena sudah jelas pasarnya internal gitu kan ya kemudian compatibility compatibility kemudian ada juga finisher sometimes ya tapi kadang-kadang mereka lebih suka kalau di Indonesia lebih suka memperdayakan pekerjaan-pekerjaan manual dibandingkan di CRD kalau di CRD kan memang ya tidak fokusnya kesana gitu ya kemudian pekerjaannya apa aja ada dari kartu nama tiket menu fanplate photobook banner mungkin tugas-tugas atau mungkin advertising promotion dan lain-lainnya kemudian kita naik lagi yang ke print volume-nya lebih besar yaitu commercial printer nah ini sudah jelas dia pernyatakan umumnya bahkan dia punya mesin offset bahkan sudah punya pasar yang jelas sudah punya marketingnya kemudian order-ordernya juga jelas tidak masuk order-order recehan artinya tidak nyetak seribu-dua ribu kan cuma sedikit berapa lembar aja abis itu pergi gitu nggak mungkin kalau commercial printing kelasnya udah apa namanya oplahnya oplah tinggi rata-rata jadi print volume-nya sudah tinggi cuma karena kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh mesin konvensional artinya digital yang mampu seperti misalkan direct browser pamplette layer envelope ada juga direct mails atau mungkin billing statement yang tadi kita sudah bahas disini bill statement nah ini yang sifatnya print on demand atau mungkin personalized nah dan dia browser pampletnya personalized cuma bikin cuma 100 lembar tapi namanya beda-beda gitu ya namanya artinya mungkin ada tujuan atau alamat atau mungkin eventnya beda-beda gitu ya jadi itu bisa dilakukan di se-digital printing jadi commercial printer itu umumnya mereka main core-nya adalah cetak offset majalah atau mungkin cetak yang yang high volume ya tapi dia butuh ini butuh digitalize nah dia gunakan juga mesin digital print production kemudian biasanya requirement-nya high quality high stability CTP gitu kan ya dia punya CTP juga punya offset juga yang tadi saya sudah ceritakan kemudian meningkat lagi ini mungkin segmennya yang teratas dari digital printing ya karena print volume-nya lebih tinggi lagi yaitu packaging printer nah namun kebutuhan di packaging sejauh ini memang belum ada yang bisa menggantikan konvensional seperti rotografur dan flexo namun kebutuhan digital adalah untuk packaging printer yaitu dummy package small load package gitu kan ya kemasan-kemasan cuma sedikit special edition misalkan teman-teman bikin kemasan pasta gigi tapi khusus edisi ulang tahun gitu kan atau mungkin edisi personalized gitu ya nah itu bisa digunakan di mesin digital printing biasanya requirement-nya dari packaging printing ini yaitu thick paper tentunya tebal untuk holding box misalkan tentunya tebal medium to high quality saya sih lebih prefer kalau untuk di packaging high quality artinya karena memang biasanya kelasnya packaging itu kan mencerminkan isi dari sebuah kemasan tersebut jadi kalau kemasan cetakan yang gak konsisten isinya juga bisa dijamin bisa dicurigai gak dijamin sebenarnya belum tentu isinya gak konsisten tapi kadang-kadang orang sudah berpikir oh jangan-jangan isinya sudah expired oh jangan-jangan sudah kelaman kejemur padahal belum tentu karena di dalamnya mungkin jadi dikemas dengan rapides oke jadi ini peta atau roadmap ya kategori dari bisnis-bisnis yang dikerjakan oleh digital printer oke kemudian disini sudah bisa kita lihat ya bisa kita lihat disini ada beberapa kategorinya bisa dibaca juga kategori dari enterprise document printing edp kemudian ada juga commercial printer commercial printer ini dibagi menjadi commercial printer offset kemudian digital printer ini yang tadi print for pay direct mail fulfill kemudian pfp print for pay sorry ini print for pay semua apa namanya copy quick printer ya biasanya customernya pfp ini copy shop quick printer franchise printer seperti snappy nanti saya tunjukkan beberapa kategorinya apa namanya profile profile dari percatat tersebut kemudian biasanya definisinya copy shop industry area quick printer cepat pengennya buru-buru kemudian small size commercial printer ukurannya gak gede-gede banget kemudian digital printer yang sudah digunakan ya yang sudah memiliki biasanya sudah memiliki mesin hitam putih atau mesin carler ya kemudian kalau direct mail ya direct mail ini seperti transasional kemudian fulfillment kemudian service brew kemudian CRD outsource ini ini large size commercial printing tapi sifatnya dia lebih ke arah variable data ya VDP yang dikerjakan digital printer 100% equipment digital non-net offset kemudian fokus short run one-to-one marketing production jadi memang lebih ke B2C ya business to customer langsung ya meskipun ada yang business to business lagi cuman biasanya sama dia nanti ada finishing-finishing lainnya ada tambahan-tambahan lainnya nah kalau untuk commercial printing ini lebih jelas offset offset use nah kalau untuk CRD CRD ini ini lebih ke enterprise document printing nah disini ada data center kemudian ada print center corporate ya tadi kayak saya cerita ada suatu divisi pernyatakan khusus atau general office nah ini yang kebutuhan-kebutuhan mesinnya disini sudah dijelaskan misalnya kita baca ada inkjet printer kebutuhannya kemudian ada heavy duty black and white atau mungkin bisa dibilang HPP ya high print production nanti saya jelaskan setelah slide ini oke apa yang bisa dikerjakan oleh digital printing print pasti dong bisa nge-print kemudian print and cut ya kalian bisa cari videonya di youtube banyak print and cut kemudian graphir ya kemudian graphir and cut kemudian print on garment atau direct to garment ya DTG kemudian print on hard flat material jadi nge-print ke kayu gitu ya kemudian bisa print on curve material print di atas permukaan yang gak rata gitu kemudian print as material 3D jadi print tapi di atas tidak ada objeknya dia jadi objek ariga dimensi print di atas makanan print on food atau lain-lainnya ya jadi sebenarnya banyak sekali digital print oke ini CRD ya disini coba ada definisi lagi CRD seperti apa ya jadi sebuah ruangan khusus di dalam sebuah kantor dimana ruangan itu melayani biasa cetak tapi buat kebutuhan internal biasanya dia mengurangi karyawan dan biaya-biaya tambahan ya hidden cost gitu kan ya kemudian artinya jadi dia menggunakan mesin-mesin finishing yang biasanya sudah otomatis input sama mesin kemudian eh pokoknya dia gimana caranya supaya lebih profitable dari dari divisi CRD itu biasanya CRD ini bisa berkembang menjadi wadah usaha sendiri gitu wadah usaha sendiri jadi keluar dari sebuah eh institusinya namun ya dia membuat usaha tambah kemudian tidak ada outsourcing ya avoid any discussion about outsourcing jadi tidak ada outsourcing kemudian dikerjakan semua sama dia mid-highness and schedule jadi apa namanya jadwalnya padat banget ya jadwalnya padat banget kemudian productivitynya cukup tinggi menawarkan beberapa printer print produk tergantung kebutuhan dari perusahaan tersebut atau institusi tersebut ya bisa jadi pendidikan atau institusi lainnya kemudian eh beradaptasi dengan perubahan dokumen misalkan tiba-tiba ada data yang berubah atau workflow yang berubah dia bisa beradaptasi cepat beradaptasinya cuman kalau untuk ee commercial printing nggak bisa semudah itu karena ada ISO ISO yang sudah cukup jelas ya terus standard operational procedure dari sebuah percatakan kalau dia memang semi percatakan gitu ya kemudian lebih efisien maksimum efisien budget dimaksimalkan terus eh apa namanya productivity juga cukup tinggi bahkan bisa nyata amplop dan segala macamnya high speed scanning dan eh ya kadang-kadang menggunakan mesin office meskipun eh disarankan lebih ke arah production saya punya contohnya disini ada contoh ini itu kan IPB press IPB press ini sebuah percatakan untuk ada yang ambil tadi sekarang terima kasih 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 di terima kasih terima kasih terima kasih dari teman-teman E teman-teman itu tadi siardi kemudian kita bisa lihat lagi pfp print for pay nah ini mungkin teman-teman sudah pernah datang berkunjung untuk melihat ya kebetulan kalau misalnya tugas-tugas sering untuk ke margonda nah disini pekerjaan pfp atau print for pay ini eh pekerjaan-pekerjaan yang cukup customize ya banyak sekali dari kelas tebal kelas tipis dari tebal 300 gram sampai tipis di sekitar 80 gram gitu kan ya dan amplop banner cyan edge ini bisa pakai mesin inkjet yang kemudian ukuran A4 folding gate folding finishing macam-macam high productivity kemudian kadang-kadang ukurannya besar karena volume besar gitu kan ya kadang-kadang volume kecil jadi tidak stabil ya print for pay ini ya karena tergantung customernya umumnya memang customernya ada yang sifatnya broker juga gitu kan yang mau diusahain lagi atau bisnis-bisnis ada juga yang bisnis-customer langsung digunakan oleh mahasiswa gitu high duty cycle udah cukup besar bahkan ada beberapa pfp yang enggak punya mesin offset deh cuman punya mesin digital printing aja dan itu ada bener-bener andelannya gitu ya cukup cukup diandalkan gitu kemudian eh ya dengan finishing finishing yang cukup beragam nah ini saya ada contoh eh pfp ya snappy snappy mungkin temen banyak banget kenal semua mungkin ya pernah ke snappy ya pernah lihat nah ini salah satu franchise pfp yang ada di Indonesia meskipun pfp itu nggak mesti franchise ada juga yang mungkin temen-temen punya usaha sendiri punya modal sendiri bisa bikin pfp sendiri ya bisa bikin print shop sendiri copy center sendiri ya dari mulai cuman fotocopy doang sampai ke selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.